Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi semua Semoga kabar baik Selalu datang dari kita semua Taukah bahwa jeruk Mengandung vitamin yang sangat lengkap Sehingga baik untuk antioksidan Selain itu juga mengandung Senyawa flavonuit dan limonuit Yang berfungsi sebagai Antivirus dan anti kanker Karena itu jangan lupa untuk selalu Mengkonsumsi buah jeruk Agar tubuh kita selalu sehat Dan daya tahannya lebih baik Kali ini saya akan menanggapi Pertanyaan terdahulu Tentang apa saja jeruk yang cocok Di dataran rendah Baik lahan basah maupun lahan kering Mudah-mudahan video ini Bermanfaat untuk mendukung Pengembangan jeruk nasional Dan menjadikan jeruk lokal kita Sebagai tuan rumah di negeri sendiri Begini Untuk memahami hal ini Perlu diketahui bahwa Masing-masing varitas jeruk Memiliki perbedaan karakter Apalagi antar jenis jeruk Perbedaan karakter tersebut Menyebabkan perbedaan kebutuhan Terhadap lingkungan tumbuh Atau yang disebut dengan Persaratan tumbuh tanaman Berbicara tentang persaratan tumbuh tanaman Dalam prakteknya Ada persaratan tumbuh Yang bisa diperbaiki Dan persaratan tumbuh Yang tidak bisa diperbaiki Contoh dari persaratan tumbuh Yang bisa diperbaiki adalah Kesuburan kimia tanah Dan sediaan air Sedangkan contoh untuk Persaratan tumbuh yang tidak bisa diperbaiki Adalah unsur iklim Yang meliputi suhu udara Kelembaban udara Lama penyinaran matahari Dan angin Karena tidak dapat diperbaiki Atau dikendalikan Maka unsur-unsur iklim tersebut Merupakan penentu utama Dalam penilaian kecocokan Varitas atau jenis jeruk Untuk dikembangkan Di lingkungan tertentu Semua unsur iklim tersebut Secara alami Ini berkaitan erat dengan ketinggian tempat Setiap kenaikan ketinggian tempat 100 meter Dari permukaan laut Diikuti oleh penurunan suhu Rata-rata 0,6 derajat celcius Dan diikuti dengan Peningkatan Kelembaban udara Dan penurunan lama penyinaran Nah Dari pengetahuan ini Bisa kita pahami Bahwa Karena adanya perbedaan karakter Masing-masing varitas Atau jenis jeruk Menghendaki persyaratan tumbuh Yang berbeda pula Untuk menilai kecocokan Suatu jenis Atau varitas jeruk Di suatu lingkungan tumbuh Kriterianya bukan hanya Pertumbuhan tanaman Kenapa? Karena di Indonesia ini Hampir semua tanaman jeruk Bisa tumbuh di dataran rendah Hingga dataran tinggi Dalam berbudidaya jeruk Hasil akhir yang diharapkan Adalah buah Karena itu Selain pertumbuhan tanaman Kriteria peniliannya Lebih mengutamakan pada Produktivitas tanaman Dan mutu buah Serta daya tahannya Terhadap kondisi lingkungan tertentu Contoh kasus Yaitu jeruk kepro RGL Jeruk ini memiliki potensi Yang sangat bagus Produktivitasnya sangat tinggi Pertumbuhannya cepat Ukuran buahnya besar-besar Kemudian kandungan sari buahnya Juga tinggi Warna sari buah Dan kulit buahnya Juga kuning kemerahan Nah jeruk ini Sebetulnya lingkungan idealnya Adalah dataran tinggi Namun karena petani tergiur Oleh segala kelebihan Yang dimiliki RGL Saat ini Pengembangannya sangat rame Bahkan Mulai merambah dataran rendah Lalu bagaimana Hasil yang dicapai Di dataran rendah Ternyata Jauh dari potensi Yang dimiliki oleh RGL Di dataran rendah RGL Kandungan sari buahnya Menjadi berkurang Warna sari buah Dan kulit buahnya Menjadi pucat Dan hambar Tekstur kulitnya Lebih kasar Produksi pertama Cenderung buahnya abnormal Meskipun Pada tahun-tahun berikutnya Ada perbaikan Kualitas buah Tetapi Mutu buahnya Masih jauh Di bawah jeruk RGL Yang ditanam Di dataran tinggi Berdasarkan fakta ini Maka Hingga saat ini Kita belum berani Merekomendasikan RGL Di dataran rendah Untuk dataran rendah Sebetulnya Banyak Pilihan Rekomendasi Jenis jeruk Yang pertama Pastinya adalah Jeruk siam Kemudian Ada Pamelo Ada Keprok Ada nipis Ada lemon Dan Jeruk manis Serta Purut Jadi masing-masing Jeruk ini Tentunya mempunyai Keunggulan Masing-masing Yang pertama Untuk jeruk siam Jeruk ini Paling luas Di Indonesia Jadi 60% Dari jeruk Kita adalah Jeruk siam Kenapa demikian Karena jeruk ini Adaptasinya Sangat luas Mulai dataran rendah Hingga dataran tinggi Bisa ditanami Jeruk siam Dengan produksi Yang bagus Selain itu Jeruk ini Perawatannya Relatif Lebih mudah Dibandingkan Dengan jeruk Keprok Serta umur Produksinya Termasuk genjah Dengan produktivitas Yang tinggi Dan rasanya Di dataran rendah Itu cenderung Manis Sehingga Disukai Oleh kebanyakan Orang Indonesia Banyak sekali Jeruk siam Dataran rendah Yang terkenal Antara lain Siam Puntianak Di Sambas Kalimantan Barat Jeruk siam Banjar Di Kalimantan Selatan Jeruk siam Kuok Di Kampar Riau Jeruk siam Jember dan Banyuwangi Di Jawa Timur Dan jeruk siam Mamuju Di Sulawesi Barat Kedua adalah Jeruk Keprok Ada beberapa Jenis Atau Fartas Jeruk Keprok Yang mempunyai Adaptasi Cukup baik Di daerah Dataran rendah Tertentu Antara lain Keprok Tejakula Keprok Madura Keprok Burnioprima Dan Keprok Selayar Serta Keprok Trigas Di Samping Itu Ada Varitas Unggul Baru Yaitu Keprok Krisma Secara Umum Meskipun Jeruk Keprok Ini Mempunyai Adaptasi Cukup Bagus Di Dataran Rendah Tetapi Hasilnya Akan Tetap Lebih Baik Ketika Ditanam Di Dataran Tinggi Dibandingkan Dengan Jeruk Siam Produktivitas Jeruk Keprok Ini Lebih Rendah Umur Berbuahnya Juga Lebih Lama Dan Perawatannya Relatif Lebih Sulit Ada Satu Varitas Jeruk Keprok Yang Istimewa Dikembangkan Di Dataran Rendah Lahan Basah Yaitu Keprok Terigas Kenapa Istimewa Jeruk Ini Rasanya Paling Enak Produktivitasnya Tinggi Dan Harganya Mahal Keprok Terigas Sangat Cocok Untuk Dikembangkan Di Dataran Rendah Lahan Basah Seperti Pasang Surut Di Lahan Basah Ukuran Buah Jeruk Ini Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Lahan Kering Sayangnya Jeruk Ini Sangat Pekah Dengan Pecah Buah Ketiga Adalah Jeruk Pamelo Atau Yang Sering Disebut Dengan Jeruk Besar Kenapa Karena Ukuran Buah Paling Besar Dibandingkan Jeruk Yang Lain Pamelo Ini Kurang Disukai Oleh Diapun Sitri Atau Serangga Penular Penyakit CPPD Dan Perawatannya Relatif Mudah Dengan Produktivitas Yang Tinggi Rata-Rata Bisa Mencapai 100-200 Buah Perpohon Nah Sebetul Pamelo Pamelo Pernah Diekspor Ke Beberapa Negara Tetangga Buah Pamelo Yang Paling Disukai Oleh Pasar Kita Adalah Yang Bagian Dalamnya Berwarna Merah Dan Rasanya Manis Harga Di Tingkat Petani Cukup Baik Sekitar 15.000 Per Kilogram Dan Rata-rata Bobot Buahnya Bisa Sekitar 1-2 Kilogram Nah Beberapa Varitas Pamelo Unggul Saat Ini Adalah Pamelo Magetan Pamelo Bageng Dan Pamindo Agrihorti Varitas-varitas Ini Dalamnya Berwarna Merah Dan Bijinya Sedikit Keempat Adalah Jeruk Nipis Jeruk Ini Adaptasinya Sangat Luas Produktifitasnya Sangat Tinggi Dan Pendek Sekitar 3 Bulan Sehingga Dalam 1 Tahun Bisa Panen Beberapa Kali Dan Sangat Genja Ukuran Buahnya Memang Kecil Dan Rasanya Sangat Asam Sehingga Banyak Digunakan Untuk Minuman Dan Pelengkap Masakan Jeruk Ini Sangat Baik Untuk Kesehatan Tubuh Secara Ekonomi Potensinya Sangat Tinggi Tidak Kalah Dibandingkan Dengan Jeruk Siam Atau Jeruk Keprok Dan Jeruk Ini Sebetulnya Pernah Diekspor Ke Malaysia Dan Serta Ada Permintaan Dari Negara Lain Seperti Afrika Tetapi Hingga Saat Ini Kita Belum Mampu Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar Ekspor Terima 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 Jeruk Jeruk California Yang Dilepas Dengan Nama Cahay Kahuriban Jeruk Ini Adaptasinya Luas Seperti Jeruk Nipis Genjah Dan Rajin Berbuah Bahkan Bisa Berbuah Sepanjang Tahun Produktivitasnya Tinggi Dan Sari Buahnya Paling Tinggi Dibandingkan Dengan Varitas Lemon Yang Lain Oleh Karena Itu Jeruk Ini Sangat Cocok Untuk Bahan Minuman Dengan Harga Yang Cukup Bagus Pada Saat Ini Usaha Tani Jeruk Lemon Sangat Menjanjikan Sehingga Tidak Mengherankan Jika Saat Ini Cukup Banyak Petani Yang Berminat Mengembangkan Lemon California Keenam Adalah Jeruk Burut Jeruk Ini Ukuran Buahnya Relatif Kecil Dan Kulitnya Berkeriput Daun Dan Kulit Buahnya Beraroma Sangat Kuat Sehingga Digunakan Untuk Aroma Rapi Dan Pelengkap Masakan Selain Daun Dan Buah Batang Dari Jeruk Ini Juga Laku Dijual Untuk Minyak Atsiri Sintra Utama Jeruk Burut Saat Ini Adalah Kabupaten Tulung Agung Petani Disana Menanam Satu Hektar Bisa Panen Daun Sekitar Sepuluh Ton Per Hektar Dengan Harga Yang Cukup Bagus Pada Saat Ini Potensi Jeruk Ini Cukup Bagus Untuk Dikembangkan Karena Buahnya Sudah Memasuki Pasar Ekspor Eropa Yang Ketujuh Adalah Jeruk Manis Pacitan Jeruk Ini Dominan Rasa Manis Meskipun Kulit Buahnya Masih Berwarna Hijau Sehingga Banyak Diberikan Pada Bayi Dan Anak Anak Kecil Yang Pada Akhirnya Mendapat Julukan Jeruk Baby Jeruk Ini Asalnya Daerah Dataran Rendah Sekitar Pantai Yaitu Pacitan Jawa Timur Namun Sintra Produksinya Saat Ini Di Kota Wisata Batu Dan Kabupaten Malang Di Daerah Dataran Tinggi Produktivitas Jeruk Ini Sangat Tinggi Dan Kulitnya Sulit Untuk Dikupas Sehingga Harus Dipotong Kalau Kita Berkunjung Ke Kota Kota Atau Di Tempat Wisata Di Malang Dan Kota Batu Kita Pasti Akan Menemui Buah Jeruk Ini Dijual Sebagai Minuman Sari Buah Atau Jus Jeruk Murni Terima kasih Telah Mengikuti Video Ini Hingga Selesai Semoga Keluarga Selalu Sehat Tetap Semangat Dan Salam Sukses Selesai Bila T bersih T Isi Selesai Harus Si T Set Minuman